Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Setelah itu, bagi saudara, sebab saya ada dengan senang air, yang paling baik adalah saling memakarannya Emosi berpulik, tetapi, memahamkan, sabar itu juga kelebihannya Dan yakinlah bahwa pemerintah akan terus menjaga keumatan dan kesejahteraan Masih-masih, maklumat-maklumat yang ada di mawkuan atau mawkuan Ya Gugat pemimpin negara yang tidak tegas harapi kelompok bintang kejorak Namanya Ruslan Buton, pensiunan TNI, dengan pangkat terakhir kapten Pada hari Sabtu 31 Agustus, pernyataan terbuka yang ditujukannya untuk pimpinan negara meramaikan jejaring media sosial Di dalam pernyataannya itu, Ruslan Buton menyampaikan kepeduliannya para respon negara Mendengani kerusuhan di Papua dan aksi pendukung dari separatis di depan istana negara Kepada kantor berita politik RMOL beberapa waktu lalu, Ruslan Buton mengatakan dirinya mengajak orang-orang Yang masih berjiwa nasionalis untuk menyelamatkan bangsa ini Kita melihat saudara-saudara kita di Papua disana, tentara banyak yang ditembak mati Tidak ada tindakan, tentara tidak diperbolehkan membawa senjata Sementara mereka diserang, kan lucu itu Katanya, kita sebagai para jurid yang setia pada tanah air, harus ikut bertanggung jawab memikirkan mereka Demikian kata Ruslan Buton Dilansir dari RMOL, berikut adalah pernyataan terbuka Ruslan Buton yang viral di jejaring media masa Atas nama rakyat dan bangsa Indonesia, kami mantan prajurit TNI dari tiga matra darat, laut, dan udara Atau disingkat Serdadu Ekstrim Nusantara yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Miroge Menyikapi perkembangan situasi bangsa saat ini, khususnya gejolak yang terjadi di Papua Ketika masa menyuarakan Papua Merdeka Mengibarkan bendera bintang kejolak dengan bebasnya di kantor-kantor pemerintahan Membakar objek vital, mengintimidasi warga pendatang, membunuh aparat TNI Polri Mereka melakukan itu dengan sangat kecil, anarkis, dan tidak terkendali Pertanyaannya adalah, di mana keberadaan negara saat ini? Rekan kami prajurit di lapangan, meskipun terancam nyawanya, tapi mereka masih begitu loyal terhadap perintah atasan Imbauan mengamankan aksi masa dengan persuasif tanpa senjata mereka lakukan Bahkan senjata hanya diamankan dalam sebuah truk, yang hanya dijaga oleh beberapa prajurit tanpa senjata Akibatnya apa? Situasi ini dimanfaatkan baik oleh mereka yang berencana mendirikan negara dalam negara Prajurit hanya menjadi tumbal dan sasaran empuk bagi para pemberontak itu Tubuh prajurit dijadikan lesan hidup untuk latihan memanah bagi para pengkhianat negara Di mana tanggung jawab Anda sekalian sebagai pimpinan? Begitu lemahnya standar pengamanan atau protap yang kalian buat Membuat prajurit sangat lemah dan tidak berdaya ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini Inilah bentuk kedunguan dan ketolahan kalian Membiarkan prajurit di lapangan menjadi lesan hidup Bagi setiap prajurit, mati dalam medan tugas adalah satu kehormatan Akan tetapi bila prajurit mati konyol karena kedunguan dan ketolahan pimpinannya Yang salah mengambil kebijakan itu adalah sebuah pengkhianatan Miris, prihatin, menangis, sedih dan mendidih darah ini Melihat kondisi rekan kami, prajurit, di lapangan Saat ini situasi dipapus dan membara Tentu kita semua tidak ingin negara runtuh Kita semua ingin negara ini tetap utuh dalam bingkai NKRI Oleh karenanya, kami mantan prajurit dari Trimatra atau Serdadu Ekstrim, Nusantara, berikran Satu, setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dua, siap membela institusi TNI baik secara perorangan maupun institusi bila martabatnya dilecehkan oleh pihak manapun juga Sebab harga diri TNI adalah harga diri bangsa dan negara Tiga, rela berkorban jiwa dan raga bila ibu bertiwi memanggil demi sang merah putih Kebara yang terhormat Bapak Panglima TNI Para kepala staf angkatan, Bapak Kapelri, Bapak Menko Polhuka Dimanakah lurani Anda sekalian ketika melihat rekan kami prajurit di lapangan tergeletak di hujannya peluru Sabetan parang dan anak panah Tidakkah kalian tahu mereka juga punya keluarga, anak istri yang menanti Tidakkah kalian tahu kalau mereka menjadi tumpuan hidup dan kebanggaan bagi keluarga, anak dan istrinya Wahai para pimpinan, berbuatlah, selamatkan bangsa ini Jangan biarkan sesama anak bangsa saling bertikai sehingga negeri ini kembali aman dan damai dalam bingkai NKRI Namun jikalau kalian tidak bisa berbuat, kami mohon dengan hormat Anda sekalian mundur dengan terhormat Serahkan tongkat komando kepada yang lain Karena kami sangat yakin di negeri ini masih sangat banyak jenderal kesatria Nasionalis, tidak haus jabatan serta mencintai dan membela anak buahnya di lapangan Anda sekalian akan lebih terhormat jika mundur karena ketidakmampuan kalian dalam bersikap kesatria Atau dia membisu demi mempertahankan jabatan sebagai pengkhianat Kami serdadu ekstrim Nusantara Dengan kekuatan yang terhimpun setara satu batalion siap diterjurungkan Bekali kami dengan perlengkapan tempur seperti yang pernah kami pakai saat kami masih berdinas Tidak perlu, kalian pikirkan berapa gaji kami Cukup kalian akomodir kami dan makan kami selama penugasan Kami bukan serdadu ekstrim bayaran Tapi panggilan jiwa demi ibu pertiwi masih tetap melekat di tubuh kami Demi Allah Darah dan nyawa ini siap kami persembahkan untuk membangsa dan negaraku Meskipun kami bukan lagi prajurit aktif Akan tetapi jiwa prajurit kami tidak akan pernah mati sampai akhir hayat Jangan pernah ragukan kesetiaan kami terhadap bangsa dan negara ini Karena inilah bukti kesetiaan dan kecitaan kami terhadap NKRI Kami sangat berharap ada tokoh militer seperti yang terhormat Bapak kami Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio Legend Marine Purnawiran Soeharto Legend Purnawiran Surya Prabowo Legend Purnawiran Agus Utomo Dan masih banyak lagi tokoh militer yang nasionalis lainnya Yang tidak pernah ragu dalam bersikap yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Kami mohon bimbingan dan arahan Demi tetap tegaknya NKRI Jangan pernah sia-siakan kami Kami siap jadi sayap militer demi keutuhan dari bangsa dan negara ini Semoga para petinggi TNI Tokoh militer yang nasionalis bisa membaca tulisan ini Dari saya Ruslan Buton Bangka terakhir Katten Infanteri Yang merupakan salah satu pendiri Serdadu Ekstrim Nusantara Catatan Bagi seluruh XTNI yang ingin bergabung di grup Serdadu Ekstrim Nusantara Silakan untuk mengontak Jika tulisan ini dianggap menyimpang Apalagi dianggap upaya makar Mohon aparat kepolisian jangan tangkap saya Namun cukup telepon saya maka saya akan datang Pada kesempatan pertama Saya bukan teroris Saya adalah nasionalis secati Gerakan selamatkan NKRI Semoga Allah SWT Senantiasa melindungi kita Sekalian terutama keutuhan bangsa dan negara yang kita cintai Allahu Akbar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!